Intro Tradisi tembot bebe atau naik ayun dilakukan pada anak kecil sebelum pemberian nama. Salah satu rahasia kecantikan wanita suku Dayak. Ini pakai minyak kemiri dicampur dengan buah ulin. Roda motor trail saya mulai menapaki medan tanah yang terjauh. Perjalanan panjang penyusuri daratan timur Borneo. Untuk orang saya kali ini akan mengeksplore kampung yang ada di hujung Kutai Barat yaitu Kampung Tanjung Soke. Memang perjalanan untuk menuju ke sana sangat jauh. Kalau dari jalan Poros itu sekitar 2 jam. 2 jam tapi dengan jalan yang rusak seperti ini. Memang itu salah satu tantangannya untuk ke kampung yang ujung ini. Yang saya jejak bantuan. Kampung Tanjung Soke menjadi salah satu kampung Dayak terluar yang berada di ujung barat kebupaten Kutai Barat. Sedan tim akan menempuh jarak kurang lebih 40 km dari ibu kota kecamatan Bongan. Kampung Tanjung Soek. Wow, bentar lagi. Perluan di jempatan lagi. Oksak yang dilalui. Ini jalan yang pertama. Ini memang tidak bisa ditebak. Ada bagian yang licin. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih jalan. Di antara debu yang mengepul, saya harus membelah belantara Borneo untuk menuju kampung Dayak ini. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya saya dan tim jejak petualang tiba di kampung Tanjung Soke. Akhirnya kita sampai juga. Memang luar biasa suasana kampungnya. Masih sangat asri sekali. Kami disambut dengan ramah oleh masyarakat Dayak Buangan. Ketua adat dan warga sudah berkumpul di rumah budaya untuk melakukan ritual penyambutan tamu. Kedatangan saya di Tanjung Soke langsung disambut hangat oleh warga desa suku Dayak Luangan. Nah, barusan upacara adatnya namanya adalah belian. Upacara belian dilaksanakan untuk sarana tolak bala dan permohonan izin kepada leluhur atas kegiatan yang akan saya lakukan bersama warga Tanjung Soke. Pengading mulai keliling untuk meletakkannya di atas kepala saya. Dan disusul pengolesan bedak basah di pipi, leher dan kening kepada semua warga yang hadir. Ritual dan doa-doa yang sudah dipanjatkan artinya saya sudah diperbolehkan untuk berkegiatan di kampung Tanjung Soke ini. Supaya semua kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan juga selamat. Selain belian, Tarian Gantar juga menjadi rangkaian acara penyambutan saya. Warga kampung yang berada di tengah belantara ini berasal dari suku Dayak Luangan yang kaya akan tradisi dan budaya. Terbukti dari cagar budaya pemakaman kuno suku Dayak Luangan yang ada di sini. Terbentuknya kampung Tanjung Soke tak bisa lepas dari sejarah pertanian yang ada di sini. Kampung seluas lebih dari 24 ribu hektare ini konon berdiri sekitar tahun 1941. Menjelang musim kemarau, aktivitas warga kampung Tanjung Soke yaitu bergotong royong. Kali ini mereka akan bergotong royong mempersiapkan lahan untuk ditanami padi gunung. Menanam padi gunung membutuhkan waktu yang sangat panjang, mulai dari pembukaan lahan hingga panen. Saat bulan-bulan kemarau seperti ini, warga akan bergotong royong mempersiapkan lahan yang akan mereka tanami di musim penghujan. Sebenarnya kebunan ini tuh milik perorangan, tapi yang mengerjakan tuh ramai-ramai sekali karena memang rasa gotong royong dan juga kekeluarganya di sini tuh masih sangat tinggi. Ibu masih semangat kan? Semangat! Semangat! Badi gunung ditanam menggunakan sistem lahan berpindah. Cara ini bertujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah yang akan digarap setiap tahunnya. Tak hanya ditumbuhi semak belukar, bahkan pohon-pohon sudah mulai tumbuh besar di lahan pertanian yang sudah dibiarkan bertahun-tahun ini. Proses pembukaan lahan itu bisa berlangsung selama berhari-hari karena lahannya luas, bisa mencapai berhektare-hektare juga. Makanya abis ini saya mau ke lokasi lahan yang siap untuk dibakar. Pak, saya kesana dulu ya. Lahan yang sudah dibersihkan akan didiamkan selama kurang lebih satu bulan sampai kayunya mengering. Sebelum proses pembakaran, ini saya ngedak lahan dulu. Jadi memisahkan antara yang mau dibakar sama yang tidak, supaya apinya nanti tidak menyebar kemana-mana. Gedak menjadi sistem tradisional yang dibuat petani lahan berpindah untuk melindungi lahan lainnya dari rambatan api saat proses pembakaran lahan. Proses ngedak dilakukan dengan membersihkan sembak dan kayu-kayu yang ada di sekeliling lahan yang akan dibakar. Kalau dilihat dari jauh, seolah-olah ada parit yang memberi jarak antara lahan yang siap dibakar dengan lahan lainnya. Selain ranting-ranting, batang kayu yang besar-besar seperti ini juga harus dipindahkan. Karena ini gampang banget terbakar. Jadi ini kan pembatasnya kita taruhnya di sebelah sini nih, supaya nanti apinya itu tidak terlalu besar. Kita kasih jarak aman di sini. Proses pembakaran lahan pertanian segera dimulai. Saya dan warga lainnya harus bersiap menjaga api. Setelah ngedak, ini kita potong daun yang masih basah seperti ini untuk memadamkan api. Sambil dipukul-pukul seperti ini nantinya. Panasnya api yang berkobar perlahan menyengat kulit. Dalam sekejap, api berkobar membakar semak belukar dan ranting yang sudah mengeri. Ini memang langsung merembet ya. Itulah fungsi tadi kita memisahkan jalur. Terlihat kalau apinya itu merembet dengan cepat sekali. Nah ini, di sini aja udah berasa panas banget. Sekarang saya sebagai penjaga api. Jadi kalau apinya sudah mulai merembet, saya akan pukul-pukul apinya pakai ini, pakai daun basah. Tak hanya asal membakar lahan, masyarakat daya keluangan mempunyai cara tersendiri untuk menjaga wilayah di sekitarnya supaya aman dari lambatan api. Padahal kita udah berjarak kurang lebih 15 meter tapi masih berasa panasnya. Karena apinya begitu besar. Tapi ini itu bukan pembakaran hutan secara liar, melainkan memang untuk lahan yang dimanfaatkan oleh warga. Makanya kita jaga dari sini supaya apinya itu tidak menjalar kemana-mana. Jadi tetap aman. Di antara api yang berkobar, warga mulai melakukan teriakan-teriakan pemanggil angin. Tradisi ini dipercaya membuat api cepat merata di lahan yang mereka siapkan untuk menanam padi gunung. Nah ini ada ritual untuk memanggil angin dengan suara wui. Dengan daun basah di tangan, saya dan semua warga bersiaga menjaga api supaya tidak merambat ke lahan lainnya. Tak hanya daun basah, beberapa warga juga bersiap dengan semprotan air untuk memadamkan api yang akan merambat. Wow, sebenarnya warga di sini selalu memanfaatkan lahan yang sama. Jadi tidak membuka lahan sebanyak-banyaknya di hutan yang sangat luas ini. Karena memang prosesnya selalu berulang setiap satu tahun sekali. Abu dan arang sisa pembakaran ini akan menjadi pupuk alami saat lahan sudah siap untuk ditanami. Sebuah kearifan tradisi suku daya keluangan untuk memulihkan kesuburan tanah. Setelah tenaga terkuras habis, saatnya saya mencicipi padi gunung hasil pertanian warga Tanjung Soke. Ini dia nih, yang paling ditunggu-tunggu saat bergotong royong yaitu makan bersama-sama. Jadi apapun lauknya, semua jadi terasa istimewa. Badi gunung ditanam secara organik tanpa pupuk buatan. Hasil panen biasanya digunakan sebagai stok untuk kebutuhan sehari-hari sebelum panen berikutnya. Selain pertanian padi gunung, kampung Tanjung Soke juga mempunyai hutan tropis yang masih terjaga. Beragam kekayaan hayati tumbuh subur, salah satunya tanaman rotan. Untuk kita membedakan rotan yang bagus itu kita ginikan. Nanti ketika dia ginikan, ada begitu bercak-bercak gini itu. Nah nanti ketika kita bersihkan, otomatis ya dalam kita penggunaan dalam satu bulan, dua bulan itu gak mudah patah atau putus. Ada sekitar 350 jenis rotan tumbuh tersebar di seluruh hutan Indonesia. Termasuk di Kalimantan Timur ini. Rotan dapat tumbuh antara ketinggian 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Semakin banyak terpapar sinar matahari, maka pertumbuhan rotan akan semakin baik. Rotan yang baik untuk digunakan itu usia minimalnya adalah satu tahun. Rotan dengan kualitas baik umumnya berwarna hijau daun saat masih hidup. Batangnya akan berubah menjadi keputihan setelah lapisan kulitnya dikupat. Ini sanggup kayaknya Bapak Ebi, harus dipanjat kayaknya. Itu tuh di atas sana tuh terlilit. Iya, kayaknya harus dipanjat nih kayaknya. Oh iya. Majatnya dari mana? Dari sini berarti pohon yang sebenarnya. Artinya kita pakai yang pohon yang kecil ini, Mbak. Yang ini yang kecil? Iya. Karena rotan ini tumbuhnya melilit, nyangkut di mana-mana. Makanya tuh di atas sana itu udah gak bisa ditarik lagi nih kita. Mau gak mau harus naik pohon. Wuh! Wow! Karena ingin mendapatkan kualitas rotan yang bagus, rela sampai manjat pohon. Memanen rotan memiliki tantangan tersendiri. Dibutuhkan nyali dan keahlian memajat pohon-pohon tinggi tempat merambatnya tanaman ini. Iya, lumayan dapet 20 meter. Kalau kualitasnya lebih bagus lagi mungkin bisa dapet sampai 100 meter. Batang rotan kemudian dirunti melingkar sebelum dibawa pulang. Hampir setiap kebutuhan bagi warga Tanjung Soke itu memanfaatkan rotan. Tapi tetap kita harus tetap bijak untuk mencari rotan ini. Gak boleh dalam jumlah yang banyak. Rotan ini akan digunakan sebagai salah satu perlengkapan upacara naik ayun khas suku Dayak Luangan. Menurut warga suku Dayak Luangan, kalau anak belum diayunkan di ritual ini berarti belum bisa ditinggal sendirinya di ayunan. Rotan menjadi salah satu hasil hutan yang tahan terhadap segala cuaca. Mempunyai batang yang kuat dengan elastisitas tinggi. Tak heran, rotan digunakan pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat Dayak. Mulai dari bahan tas anjat yang selalu dipakai masyarakat Dayak ke hutan dan ke kubun, hingga keperluan upacara adat seperti saat ini. Tradisi tembot bebe atau naik ayun dilakukan pada anak kecil sebelum pemberian nama. Rotan hasil pencarian saya digunakan sebagai tali untuk menggantung kain sarung yang dijadikan sebagai ayunan. Bantunan doa dari sang pawang menandakan dimulainya tradisi tembot bebe. Tradisi ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur atas lahirnya sang anak. Setelah didoakan, kemudian anaknya dimandikan menggunakan daun-daun dan juga campuran kayu sebagai tolak bala. Proses mandi ini bertujuan untuk membuat anak kembali bersih, suci, dan jadi anak yang tua. Seserahan yang harus ada tergantung dari jenis kelamin anak yang diritualkan. Karena ini jenis kelaminnya laki-laki, makanya harus ada delapan lemang, harus ada ayam betina, ada tunas kelapa, ada ketan, dan juga telur rebus. Semua ini dipersembahkan kepada leluhur sebagai ucapan terima kasih. Sama seperti jumlah lemang, kain untuk mengayun ini juga jumlahnya ada delapan. Ya nantinya anak akan diayunkan sebanyak delapan kali secara bergantian. Menurut warga suku Dayak Luangan, kalau anak belum diayunkan di ritual ini, berarti belum bisa ditinggal sendirian di ayunan. Tradisi ini merupakan sarana doa supaya anak terjaga keselamatannya dan tubuh sehat hingga dewasa. Sebagai penutup dan bentuk terima kasih, lemang dan juga makanan-makanan lainnya dibagikan kepada warga. Ikuti Jujak saya, Jujak! 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 Petualangan saya di Tanjung Soke masih berlanjut. Lebatnya hutan di sini menjadi salah satu tempat tumbuh tanaman endemik khas Kalimantan. Di hadapan saya sudah berdiri kokoh pohon ulin yang tersohor hingga pelosok negeri. Pohon ulin khas Kalimantan selain memang terkenal dengan kekokohannya, dia juga terkenal akan buahnya yang kaya manfaat. Nah ini sekarang saya mau cari buah-buahnya, tapi karena memang pohonnya itu sangat tinggi sekali, jadi nyari buahnya itu yang udah jatuh di bawah. Ikuti jejak saya, Jujak Petualang! Pohon ulin dapat tumbuh hingga puluhan meter di kawasan hutan tropis yang masih terjaga. Pohon ini mendapatkan julukan kayu besi karena kayunya yang keras dan kuat. Di balik kayunya yang besar, pohon ulin hanya mampu tumbuh kurang dari satu meter tiap tahunnya. Pohon ulin ini memang sudah termasuk langkah, karena pertumbuhannya itu sangat lambat sekali. Ini sebesar ini itu umurnya bisa mencapai 100 tahun. Besar sekali dan tingginya juga sekitar lima puluhan meter. Makanya pohon ulin kayunya itu bisa disebut kayu besi. Warga Tanjung Soke biasa memanfaatkan buah ulin sebagai bahan kecantikan alami. Buah ulin berbentuk lonjong ini sekilas mirip dengan buah randu. Nah ini ada lagi nih. Ini kulitnya aja. Kakak jatuh. Kak, hati hati. Wah ini karena tempatnya curam jadi sampai terpleset. Kakak aku dapat tapi bagian kulit saja ini bisa tidak? Tidak ada sih. Salah. Cari lagi. Saya harus berhati-hati. Pohon ini berdiri di hutan dengan kontur tanah yang miring dan cukup terjal. Nah ada lagi nih Kak. Kita ngumpulin di mana nih? Kulit buah ulin segar berwarna hijau. Dan akan berubah menjadi merah kehitaman saat mulai mengering. Nah ada nih. Tapi warnanya hijau gak apa-apa Kak. Bisa aja gak apa-apa ini bisa nanti kita bakar. Nanti dibakar. Hasilnya tetap sama? Iya, sama aja. Mbak, ini gak tanya Mbak. Sudah? Sudah banyak? Sudah cukup? Sudah cukup ini Mbak. Sudah kalau gitu, kita lanjut aja perjalanan. Oke. Tiba di tepi sungai kami langsung mengumpulkan kayu bakar untuk memproses biji buah ulin. Ini buah ulinnya. Jadi harus dibakar terlebih dahulu sebelum digunakan. Sampai warnanya nanti kehitaman baru ditumbuk. Resep kecantikan tradisional ini didapatkan secara turun-temurun dari leluhur suku daya keluangan. Menurut mitos suku daya keluangan, perempuan itu harus bisa menyusun kayu dan membuat api. Kalau sudah bisa, baru bisa berumah tangga. Api sudah mulai menyala dan biji buah ulin harus dibakar sampai hangus. Aroma harum dari pembakaran biji buah ulin menandakan kandungan minyak di dalam bijinya sudah mulai keluar. Sebelum digunakan untuk perawatan rambut, saya harus menumbuk biji buah ulin sampai halus. Hasil tumbukannya ini dicampur dengan minyak kelapa dan juga kemiri bakar. Hmm, aromanya langsung enak banget. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung digunakan. Ramuan biji buah ulin digunakan untuk perawatan rambut wanita daya keluangan. Ini dia nih, khasiatnya. Jadi, untuk perawatan rambut, konon katanya itu bisa menghitamkan rambut kalau dipakai secara berkala. Siapa duluan yang mau dipakai nih? Kita langsung pakai bareng-bareng aja ya. Sedikit demi sedikit, ramuan ini saya oles pada rambut. Tak hanya menghitamkan rambut, ramuan ini juga membuat rambut saya menjadi wangi. Salah satu rahasia kecantikan wanita suku Dayak. Ini pakai minyak kemiri dicampur dengan buah ulin. Kalau nenek moyang dulu katanya ini ya, nggak ubanan sampai tua. Luar biasa, saya juga jadi pengen pakai terus nih. Biar nggak ubanan. Ini biasanya didiamkan berapa lama? 15 menit kan. 15 menit, abis itu kita bilas nanti. Ternyata, tak hanya satu rahasia kecantikan wanita Dayak, mereka juga menggunakan kulit kayu sebagai sampo alami. Kalau sudah didiamkan selama 15 menit, dibilas menggunakan kulit kayu langer. Ini bahannya juga tradisional. Hmm, harum. Langsung aja diusap ke rambut ya? Selain menghitamkan rambut, ramuan kecantikan ini juga dapat menyuburkan dan menyehatkan rambut dengan alami. Ini dia rahasia kecantikan suku Dayak Luangan. Semuanya masih menggunakan bahan-bahan yang alami. Terbukti dari hasilnya, secara turun-temurun memang masih digunakan sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Selamat menikmati. 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 Baung atau berudu adalah tahap pradewasa atau larva dalam daur hidup amfibia. Hidup di air dan bernafas menggunakan insang seperti ikan. Nah ini nih, yang dinamakan baung, jadi bukan ikan baung. Jadi ini kalau bahasa Indonesia adalah berudu. Nah bentuknya kayak gini nih. Ini permukaannya licin banget. Kalau dipegang lama-lama sebenarnya geli. Tapi katanya ini rasanya enak. Nanti kita buktikan. Ketika genangan air berubah keruh, baung dengan sendirinya akan naik ke permukaan. Ini menjadi waktu yang tepat untuk menangkapnya. Dapat bonus yang kecil bu. Buy one get one. Main kecil dimakan juga bu. Makan, tapi makan juga. Oke. Wah banyaknya. Waktu yang tepat untuk mencari baung ini itu biasanya di musim kemarau. Karena lebih mudah untuk mencarinya. Karena sudah terkumpul banyak dan cukup untuk kita olah habis ini. Dan mau dijadikan makanan yang khas. Ikuti jejak saya, Jejak Batu Ala. Olahan baung atau berudu merupakan salah satu menu kuliner legendaris warga masyarakat tepian Sungai Mahakam. Baungnya sekarang mau diolah menjadi pepes baung belusut. Nih belusutnya nih. Ini memang kecombrang, tapi kalau bahasa sini tuh belusut namanya. Bumbu kecombrang memberikan cita rasa yang khas. Bahkan aromanya yang kuat bisa menghilangkan amis dari baung. Menu kami ini dibatangkan dengan cara dipanggang. Tidak dengan api besar, melainkan bara yang menyala. Sepanjang hari, petani warga desa Batu Majang menghabiskan waktu di kebun. Ketika tidak membawa bekal makan dari rumah, aktifitas memasak di pondok seperti ini biasa dilakukan. Enak bu. Tekstur dagingnya tuh emang lembut banget. Dan memang kalau dipepes dan juga dimasak pasti hancur dia ya. Hancur jadi tulangnya tuh sama sekali gak berasa dia. Halus banget. Terus kecombrangnya berasa banget jadi gak amis sama sekali. Dengan bahan dan bumbu sederhana, saya bisa merasakan cita rasa makanan yang istimewa. Pokoknya rasanya tiga alih-alih. Ikuti jejak saya, Jejak Batu Awang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.